Sebelumnya kami undang, Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka-Raka, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak, 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage? Cukup? Cukup, Bapak. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, kita harus buat ini baru, dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana saja, pakai saja kasus Ruk Tipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undang itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana? Kemudian opportunity-nya bagaimana? Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana? Kemudian komunikasi publiknya bagaimana? Kemudian ideologisnya bagaimana? Itulah yang disebut Ruk Tipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya, bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya, ya, yang terpenting itu bagi saya, apapun, apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali, Mas Gibran sudah tahu, atau belum tahu juga, karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin, itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan-pengawasan terhadap uang itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum selesai. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya, tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab dua menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Tidak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik. Cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silahkan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya. Bagaimana cara membuat aturan tentang antariskah nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau lebih. Pasti tidak tahu. Karena, ya. Tarak tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik. Menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan, buat naskah akademik. Nah akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu. Ramai-ramai. Nah naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur. Kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur, cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua. Kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang. Sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik.